Satuan Polisi Pamung Peraja minggu malam menggelar razia pekat, hiburan karaoke dan hotel di sejumlah tempat di wilayah kota Sarulangun. Dalam operasi ini, tiga orang wanita terjaring razia. Di wilayah kota Sarulangun, Satuan Polisi Pamung Peraja melakukan razia tempat hiburan karaoke dan hotel yang diduga dijadikan tempat ajang mesum oleh pengunjung. Sejumlah pengunjung dan pekerja tempat hiburan malam ini diperiksa petugas. Barang bawaan dan identitas diperiksa satu persatu. Di tempat hiburan karaoke ini, wanita bekerja malam dan beberapa potong minuman keras di bawah petugas. Kasat POPP Muhammad Idros mengatakan, penertiban tempat hiburan karaoke dan hotel di wilayah kota Sarulangun ini dilakukan sesuai dengan perdaka bupaten. Tentang ketertiban umum serta dalam rangka menjaga wajah kota Sarulangun tetap indah, nyaman dan aman. Apalagi saat ini bertepatan dengan momentum acara akbar MTK ke-52 tingkat Provinsi Jambi dan Sarulangun sebagai tuan rumah. Sehingga pelaksanaan MTK ini tidak terganggu oleh kegiatan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Kegiatan patroli ini dilaksanakan selama kegiatan MTK berlangsung. Bahkan sebelum MTK ini dilaksanakan, petugas sudah memberikan surat edaran kepada para pemilik tempat karaoke. Kita setelah memang setiap malam mengatakan kodi lho. Kodi, ini adalah satu pertama kegiatan. Kita memasakkan MTK, 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 Jambi dan Sarulangun. Setelah MTK, kita juga melakukan surat edaran kepada semua. Kalau mengelola, ukuran yang selalu di air dalam tempat itu. Sudah itu, Sipapu Maki. Tempat hiburan malam seperti karaoke dan hotel akan diberikan sanksi tegas apabila masih melanggar. Kendati para pemilik tempat hiburan karaoke masih saja membuka dan tidak mengindahkan surat edaran tersebut, sehingga petugas melakukan penindakan dan pendataan serta sanksi efek cerah. Bakas Setiawan Cek TV melaporkan.